Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir sampah Jatibarang di Semarang, Jawa Tengah pada Senin kemarin. Hingga Senin petang, luas area yang terbakar mencapai 5 hektare di dua zona berbeda. Senin siang, kebakaran melanda tempat pembuangan akhir sampah Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah. Api diduga bermula dari area pembuangan sampah yang sudah tidak terpakai dan kemudian menjalar ke lokasi pembuangan sampah yang berada di bawahnya. Api menyebar dengan cepat karena busan angin kecak. Kapolsek, Mijen, dan jajarannya berusaha membantu mengamankan lokasi termasuk mengimbau warga untuk segera mengevakuasi hewan ternak mereka. Pembuangan masyarakat kami melakukan bimbuan karena ada hewan ternak di lokasi dan para pemulung yang masih mengambil barang, untuk sementara kami digesarkan untuk supaya kita fokus dalam penanganan kebakaran ini. Sementara itu, Kepala UPT Jatibarang mengaku sudah berupaya mengantisipasi agar api tidak menjalar ketumpukan sampah yang mayoritas merupakan tumpukan sampah plastik. Namun, dua unit pemadam kebakaran yang dikerahkan tak cukup untuk menjinakkan api. Wali Kota Semarang, Hewe Arita Gunar Yanti Rahayu yang meninjau lokasi kebakaran menyatakan upaya pemadaman terus dilakukan agar kebakaran tidak semakin meluas. Selain mengerahkan 8 unit mobil damkar dinas kebakaran Kota Semarang, Pemkot Semarang juga meminta bantuan mobil damkar dari sejumlah pihak. Tangki air dari berbagai instansi juga dikerahkan ke lokasi untuk memasuk air guna proses pemadaman dan pendinginan. Saya tadi sudah minta, tadinya cuma tiga. Saya minta harus tambah lagi. Sudah ada delapan, tapi saya minta ada yang pakai foam. Kemudian tadi saya sudah kontak langsung kepada Bupati Semarang, diberi dua. Kemudian KIW, kawasan industri Wijaya Kusuma, ada satu saya pinjam. Kemudian bandara, ini masih dicek, karena bandara ini biasanya kan pakai foam ya, jadi bisa lebih cepat. Saya minta pinjam satu, atas satu atau dua. Kemudian dari pelindung juga ada pembantuan satu lagi. Sehingga kemudian untuk tanki-tanki sudah disiapkan, selain dari PDAM, PERKIM, kemudian DPU, DLH, dan kami minta juga dari BSB, PDAM. Jadi ini air agar dari mobil pemadam ini tidak perlu harus keluar lagi, ngambil lagi, tapi dari air-air yang sudah disiapkan di tanki ini bisa membantu percepatan pemadaman api. Hingga Senin petang, sudah lima hektare area yang terbakar di dua zona berbeda. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun satu petugas dilaporkan mengalami sesak nafas, sehingga harus menjalani perawatan medis. Keri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi terkini soal kebakaran di TPA Jati Barang, Semarang, Jawa Tengah akan disampaikan Jurnalis Kompas TV, Febriana Mila. Febriana, sejauh ini seperti apa proses pendinginan dan apakah ada kendala yang ditemui oleh petugas pemadam kebakaran? Ya, Juno dan juga Saudara, benar memang untuk siang hari ini masih dilakukan pendinginan oleh pemadam kebakaran, setidaknya ada 8 unit pemadam kebakaran milik kota Semarang ini dikerahkan untuk melakukan pendinginan. Dan ada pun kendala yang dialami para petugas damkar ini, ya ini karena memang untuk lokasi di TPA Jati Barang ini tumpukan sampahnya menyerupai bukit seperti itu, Juno dan juga Saudara, sehingga ada medan-medan yang curam, sehingga ini menjadi kendala para petugas yang mana untuk medan-medan curam ini agak sedikit menjadi kendala, karena memang posisinya ini yang curam seperti itu. Sementara untuk bagian-bagian yang berada di belakang saya ini terlihat memang untuk para petugas ini bisa melakukan ataupun menjangkau bagian-bagian dari titik-titik barang api yang masih terbakar. Selain itu juga para petugas ini selain menitikkan pada bagian-bagian yang masih ada barang api, juga di sekitaran barang api tersebut ini dilakukan penyiraman air ataupun pendinginan yang mana ini dikhawatirkan. Jikalau para pemadam ini hanya fokus pada memadamkan api ataupun barang yang masih ada, namun ditakutkan barang yang masih berada di bawah ini menjalar melalui bawah kemudian merembet ke sampah-sampah kering yang lainnya, sehingga dikhawatirkan luasan dari TPA jati barang ataupun luasan dari kebakaran ini semakin melebar. Karena memang untuk saat ini diketahui sudah 5 hektare dari lokasi TPA jati barang ini yang berimbas terbakar akibat adanya percikan api yang kemarin pada jam 2 siang ini mulai muncul dan kemudian melebar hingga ke arah bawah dari TPA jati barang. Dan untuk saat ini juga saudara, dari petugas pemadam kebakaran ini dengan dinas terkait lainnya, DPU Kota Semarang mengerahkan 2 alat berat yang mana ini untuk mengurai sampah-sampah karena dikhawatirkan ketika permukaan ini sudah bisa dipadamkan ataupun terlihat padam, namun bisa dimungkinkan atau kemungkinan besarnya pada bagian bawah ataupun sampah yang pada bagian bawah ini masih mengeluarkan barapi ataupun asap yang mana ini nanti jika ada angin kencang maka akan bisa menimbulkan kebakaran kembali Juno. Ya Febriana, saat ini setelah berhasil dipadamkan, lalu bagaimana dengan aktivitas di TPA jati barang? Apakah sudah kembali normal? Ya memang untuk saat ini sejak pagi dini hari sekitar pukul 4 atau 5 pagi sudah mulai aktif kembali di mana ini untuk kendaraan-kendaraan ataupun truk-truk pengakut sampah sudah bisa membuang sampah ke lokasi TPA jati barang namun bukan yang berada di belakang saya ini Juno dan juga Saudara bukan di bagian yang terjadi kebakaran karena memang untuk yang terjadi kebakaran ini sudah beberapa bulan tidak dioperasikan sehingga untuk pembuangan sampah ini berada di titik yang berbeda lokasinya berada di bawah dari lokasi TPA jati barang yang kebakaran ini dan berdasarkan informasi yang kami dapat di mana sebelumnya sempat kendaraan-kendaraan pengakut sampah ini terhenti ataupun aktivitas pembuangan sampah ini terhenti sehingga terjadi penumpukan kendaraan di beberapa titik karena hal ini dikhawatirkan kalau memang masih dilaku meskipun lokasi dari pembuangan sampah itu berbeda namun dikhawatirkan mobil-mobil pengakut sampah ini akan mengganggu jaluannya aktivitas dari pemadam kebakaran yang mana ini dikhawatirkan untuk menghambat sehingga kebakaran semakin meluas lagi sehingga pada saat api sudah berhasil dipadamkan meskipun masih ada bara api ataupun kepulan asap yang masih terlihat namun untuk aktivitas sudah mulai dijalankan karena juga dikhawatirkan dikhawatirkan untuk penumpukan sampah di kota-kota ini akan semakin banyak dan berikut pernyataan yang disampaikan Kepala UPT TPA Jatibarang Wahyu Heriawan kita pagi ini sudah mulai pelayanan lagi ini sudah dilihat nah ini kita sudah menerima sampah secara kembali di depan Semarang kalau kemarin kita sempat berhenti karena kita fokus untuk kemadaman api yang ada di dalam TPA prinsipnya pagi ini kita sudah menerima sampah kembali sudah ke pelayanan normal ya Juna dan Juna Saudara berikut tadi pernyataan yang disampaikan oleh Kepala UPT TPA Jatibarang Wahyu Heriawan dan sekarang ini berdasarkan informasi yang kami dapat kepulan asap akibat dari kebakaran TPA Jatibarang ini mengakibatkan sekolah ataupun SD di Ngalian ini harus diliburkan ataupun dipulangkan lebih cepat karena memang kepulan asap dengan bau menyengat ini memasuki ruangan kelas sehingga mengganggu aktivitas belajar selain itu selain mengganggu aktivitas belajar juga mengganggu aktivitas di jalan raya seperti itu Juna terima kasih atas laporan Pak Ananda Febriana Mila dari TPA Jatibarang Semarang, Jawa Tengah